Hoki Caraka, salah satu pemain Timnas U19, mendadak jadi sorotan setelah melesatkan 4 gol di Gawang Brunei Darussalam dalam penyisian grup Piala AFF U19 2022. Namun, ada fakta menarik yang belum diketahui pada pemain muda tersebut. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Hoki Caraka bermain impresif ketika Timnas Indonesia U19 mengalahkan Brunei Darussalam di grup A Piala AFF U19 2022. Ia mencetak 4 gol alias kuatrik dalam duel di Stadion Patriot Chandra Bangga. Garo Adu Santara pun menang 7-0. 4 gol yang dicetak oleh Hoki Caraka terjadi pada menit kedua, 15, 19, dan 45. Dia juga menjadi pencetak soft-on target terbanyak dalam duel Timnas Indonesia U19 versus Brunei Darussalam. Hoki Caraka sebenarnya belum begitu dikenal karena baru meledak bersama Timnas Indonesia U19. Akan tetapi, potensinya sudah terlihat sejak menjadi bagian program Garo Daselik. Pemain yang genap berusia 18 tahun pada 22 Agustus 2022 itu bernama lengkap Hoki Caraka Bintang Brilian. Tumbuh dan besar di kampung halamanya di Gunung Kidul, perjalanannya menjadi pemain sepak bola juga dimulai dari sana. Hoki Caraka merupakan lulusan Garo Daselik. Dia bahkan mendapat kesempatan berlatih di Inggris sebanyak 2 kali pada edisi ke-3 dan ke-4. Selama di Inggris, Hoki Caraka dibina langsung oleh Dennis Wiss. Legenda Chelsea tersebut merupakan direktur program Garo Daselik. Hoki Caraka juga menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U19 ketika tampil ditolong turnamen. Namun, kala itu Hoki Caraka tidak mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Satu fakta yang cukup unik tentang Hoki Caraka adalah perubahan posisinya. Sebelum menjadi penyerang analan Timnas Indonesia U19, dia sebenarnya adalah seorang stopper. Adalah Dennis Wiss yang melihat potensinya untuk kemudian dipasang sebagai penyerang tengah. Dia dianggap punya speed di atas rata-rata yang membuatnya layak menjadi striker. Kini, Hoki Caraka sudah mulai menjadi penyerang paling produktif Timnas Indonesia di Piala IFF U19 2022. Catatan itu berpotensi terus berlanjut. Meskipun banyak mencetak gol, Pelati Sintayong mengaku masih banyak kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki oleh Hoki Caraka. Ini tentu menjadi ujian mental bagi sang pemain, agar tidak menjadi jumawa dengan hasil yang telah gerai. Bagaimana menurut teman-teman?